Seorang kepala polisi di Ukraina yang membelot ke Rusia tewas di bom pada hari Kamis kemarin. Alexander Mishchenko meninggal ketika alat improvisasi meledak di pintu masuk blok tempat tinggalnya. Dia merupakan kepala polisi di kota Melitopol, Ukraina yang diduduki Rusia. Mishchenko membelot ke Rusia setelah mereka merebut kota tersebut. Baru-baru ini ada laporan tentang peningkatan aktivitas partisan Ukraina di wilayah itu. Wali kota Melitopol yang diasingkan menegaskan bahwa petugas yang tewas tersebut adalah seseorang pengkhianat. Kota itu berada di Provinsi Sepulisia, salah satu dari empat wilayah yang diklaim telah dianeksasi Rusia tahun lalu setelah invasi. Setelah Mariupol, Melitopol adalah kota terbesar di wilayah yang diduduki Rusia sejak Februari 2022. Kementerian Dalam Negeri Rusia mengatakan, Ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 5.20 waktu setempat. Ditambahkan bahwa dua polisi terluka dan dirawat di rumah sakit. Tetapi kemudian salah satu dari mereka meninggal dunia. Video dari tempat kejadian menunjukkan kawah di sebelah gedung apartemen dan mobil di dekatnya dengan jendela yang pecah. Kawah tersebut tercipta setelah ledakan yang terjadi. Wali kota Melitopol Ivan Fedorov yang diasingkan mengatakan bahwa sebelum invasi, Mishchenko pernah menjadi kepala departemen kepolisian distrik Priyasovsky. Dia tidak hanya membelot, tetapi juga menipu karyawannya untuk menjadi pengkhianat. Tidak jelas apa yang dimaksud Fedorov dengan tuduhan itu. Di unggahan selanjutnya di telegramnya, dia juga menyebut polisi kedua sebagai Fyuri Akimov, asisten dan pengemudi Mishchenko. Dia mengatakan polisi menangkap seorang gadis yang berdiri di halte bus atas insiden tersebut. Ini menyeratkan bahwa mereka tidak dapat menemukan pelaku sebenarnya. Sementara itu, surat kabar Ukraina, yaitu Ukrainska Pravda yang diterbitkan, mengingatkan mengunggah sebuah video yang perlihatkan seorang pria dengan suara dan fitur yang disamarkan mengaku pertanggung jawab atas ledakan tersebut. Pria itu mengatakan dan mengaku ledakan terjadi pada pagi hari ketika sedang mempersihkan sampah. Dengan arti kata lain, dia memang sengaja untuk membunuh Mishchenko. Dia kemudian memperingatkan kolaborator lain bahwa mereka menghadapi nasib yang sama. Volodymyr Rogov, seorang pejabat Rusia di wilayah Sapurusya, mengatakan Mishchenko telah beberapa kali diancam oleh teroris karena memulihkan perdamaian di wilayah tersebut dan menjegah tindakan ilegal serta menciptakan ketertiban di tanah kelahirannya. Terima kasih telah menonton!